Dunia Islam saat ini, kok kayak ketakutan menghadapi Israel dan sekutunya? Kalau melihat hanya senjata bumi saja, ya pasti ngeri, gak mungkin berani kan? Di bumi saja, pasukan-pasukan orang beriman, kalau Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihad risabilillah, maka tidak akan terkalahkan. Ini yang tidak dilihat oleh Israel, ini yang tidak dilihat oleh Amerika, ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya. Pasukan-pasukan dari langit. PEMBICARA 1 pelajaran sainsnya, pelajaran militernya. Kalau melihat hanya senjata bumi saja, ya pasti ngeri, gak mungkin berani kan? Satu juta banding lima puluh ribu orang misalnya begitu. Kan ini sebuah perbandingan yang tidak seimbang, belum lagi senjatanya. Tapi kalau kembali kepada Al-Quran, Katakanlah itu kampungnya Sulaiman, alaihissalam atau wilayah kekuasaan Sulaiman. Pasukan Sulaiman di bumi ini, di luar tentara, di luar tentara, itu ada pasukan apa? Jin, manusia, dan burung. Mereka semua dibagi tugasnya. Kita belum bicara tentang malaikat-malaikat Allah. Di bumi saja, pasukan-pasukan orang beriman, kalau Al-Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihadisabilillah, maka tidak akan terkalahkan. Belum lagi pasukan dari langit. Ini yang dilupakan. Ini yang tidak dilihat oleh Israel. Ini yang tidak dilihat oleh Amerika. Ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya. Pasukan-pasukan dari langit. Ini, satu pasukan hanya bisa dimobilisasi oleh orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan itu semuanya clear di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Ust. Deden, coba sedikit komen tentang surah al-Isra' tentang Sulaiman. Nanti ya. Sedikit saya berikan bisarah. Siklus 100 tahunan. Apa? Siklus 100 tahunan. Sekarang kita bicara Gaza dijajah selama 75 tahun 2024, kalau dihitung dari tahun berapa? 4? 48. Iya. Tapi kalau dihitungnya dari tahun 1917, sekarang 2024, berarti? Berapa? 107 tahun. Iya. Dalam kisah Uzair, nanti saudara-saudara yang ceritakan ayatnya, Bagaimana mungkin negeri ini hancur? Dan insya Allah, sebentar lagi, Israel pasti hancur. Dan itu terang di dalam surah al-Isra' dari ayat 4 sampai 8, itu terang sekali. Jadi para pejuang ini adalah orang-orang yang berjuang, bukan dengan waham. Clear semua step-stepnya, jelas kalau baca Quran. Dua kali mereka melakukan kerusakan. Dua kali pula, Allah akan turunkan. Bahasna alaikum ibadan lana. Bukan ibadana, ibadan lana. Apa bedanya? Nanti Ustaz Deden coba jelaskan. Nanti pasukan ibadan lana itu diturunkan lagi yang kedua kalinya dan sekarang ibadan lana itu terlihat di Gaza dan saya yakin itu yang diturunkan Allah. Bayangkan, people power seluruh dunia terjadi, epicentrum di situ, semua senjata-senjata di uji coba di situ, belum selesai. ini contoh kasus ibadan lana, Uli Baksin, pasukan dari hamba Allah yang tunduk patat pada tita Allah, perintah dan larangan Allah, dan mereka akan membantai habis-habisan nanti orang-orang Israel itu. Sebagaimana mereka membantai perempuan, perempuan mereka dibantai. sebagaimana mereka membantai anak-anak, anak-anak mereka pun dibantai. Kalaupun ada orang Israel bisa keluar negeri, kira-kira diterima gak sama negara yang dikunjungi? Di dalam dikejar, dibantai, pergi kemanapun, dia akan di... pasti terjadi. Ini bicara peta langit ya, dari A sampai Znya itu sudah, sudah jelas kalau kita baca Al, uranan kekuatan itu dari Al-Quranul Karim. Kalau kita baca, makanya, kalau melihat peristiwa Gaza, pakai akal, Anda gagal. Ya, paling ngomongnya gitu, pemimpin mereka tinggal di Qatar, kan gitu ya. Gagal itu. Gak terbuka. Eh, buka mata elu. Mata elu tuh buka. Ada sunatullah, ketimbang sunah, yang kamu fahami, secara picik itu. Ada sebuah kekuatan yang, Allah bangkitkan di luar jangkauan manusia. Dan itu semua menjadi terang. Andai orang-orang yang komen ini baca Quran dengan bener. Ya, Cak, ya. Baca hadisnya bener. Ada gak yang bilang begini? Yaudah lah, nanti tunggu Imam Mahdi. Ya Allah. Lalu, Lalu dimana memahami ayat, wa'in uttum, udana. Ini kan sebuah siklus yang harus terjadi. Proses seratus tahunannya, pasti terjadi pada uzir, ketika ditidurkan seramah, seratus. Seratus tahun jadi, insya Allah, ya, setelah ngobrol sama Ustaz Hussein, dengar cerita apa yang terjadi di Gaza, baca Quran-nya. Sub indo by broth3rmax